Boy, ngomongin tentang karir presenting deh. Siapa idol kamu? Idol? VJ Art. Banyak sih, beda-beda. Ryan Seacrest. Kalau di VJ, aku suka Daniel. Dia seorang kawan besar bagi aku. Bimo. Kamu tahu apa? Semua hos-hos di entertainment news, aku benar-benar pikir kalian bagus. Kalian tahu sih? Karena kita? Tidak terbaik. Oke. Boy udah nyebutin Ryan Seacrest. Siapa lagi? Daniel dan orang-orang yang menjadi panutannya. Kalo Bimo, siapa yang jadi panutannya? Kalo saya jelas yang menginspirasi saya adalah seorang. Ya sama, VJ Daniel juga. Karena awalnya berangkat ada satu yang sama. Kemudian juga Boy William juga. Kita tuh udah bro banget. Bro banget. Tapi siapapun itu yang menjadi inspirasi kita dalam kita melakukan segala satu kegiatan ataupun itu, pastinya juga akan ngefek juga dalam kehidupan kita. Contoh yang baik? Yang jelak-jelaknya dibuang. Dibuang. Yang baiknya kita serap semaksimal mungkin. Exactly. Oke, kembali ke mereview tahun 2013. Di tahun ini terjadi beberapa kasus yang menimpa para artis tanah air. Yes, walau belum seluruh kasus tersebut selesai dan masih dalam proses hukum, semoga di tahun depan seluruh permasalahan ini bisa tuntas diselesaikan. 2013 menyisakan banyak cerita, termasuk bagi kalangan selebriti tanah air yang terjerat kasus. Dan berikut beberapa selebriti yang terjerat kasus selama tahun 2013. Artis muda kelahiran Bandung, Rafi Ahmad terlibat kasus pemakaian obat terlarang pada bulan Januari. Pihak kepolisian melakukan penangkapan di kediaman Rafi pada minggu 24 Januari pukul 6 pagi. Sejak saat itu, Rafi harus menjalani sejumlah pemeriksaan hingga akhirnya dibebaskan bersyarat pada 27 April lalu. Anastasia Florina Lismanas atau Flo merupakan istri Piu, yang terlibat kasus pengerusakan mobil yang dilaporkan oleh Vika, istri dari pengusaha adik Gunasutowo. Tidak hanya kerusakan mobil saja, tapi Flo dilaporkan telah merusak pagar rumah Vika. Namun pada akhirnya, Flo bebas dari pelaporan kasus ini karena Vika menghentikan tuntutannya. Musisi muda berbakat, Kevin Aprilio dilaporkan ke pihak yang berwajib pada bulan November 2013. Putra dari pasangan ADMS dan memes ini harus menjalani pemeriksaan atas dugaan penipuan, terkait kontrak rekaman senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Kevin Aprilio harus menjalani pemeriksaan kepolisian atas laporan Helen. Kasus yang melibatkan anak sulung Ahmad Dhani yaitu Ahmad Al-Ghazali terhadap pengacara kontroversial Farhad Abbas. Berasal dari kicauan Farhad mengenai Ahmad Dhani terkait kecelakaan yang melibatkan adiknya Aki J. Al yang geram membaca Twitter dari Farhad Abbas mengajak pengacara tersebut untuk adu tinju. Namun Farhad Abbas memfitnah dan juga mencemarkan nama baik Ahmad Dhani via sosial media. Hal ini menyebabkan Ahmad Dhani melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Eza Giannino dilaporkan oleh mantan kekasihnya Ardina Rasti pada 30 Oktober 2012. Namun Eza harus menjalani proses sidang atas dugaan penganiayaan dan kekerasan pada awal tahun 2013. Eza Giannino harus menerima hukuman selama 7 bulan. Yes itu tadi beberapa kasus yang mungkin terjadi di tahun 2013. Jangan diambil buruknya tapi jadikan pelajaran aja buat kita semua.